Selamat datang di HPZTV, bicara tentang power, handling, style, dan maintenance di sini tempatnya. Hai, semangat pagi High Performance. Balik lagi dengan gue Budi Hudiana. Kali ini gue ada di toko barunya Yongjaya. Lepatnya di Jalan Pungkur nomor 191. Seperti yang kemarin Niko yang bilang, ini adalah toko yang baru dibuka belum satu tahun ya. Nah, penasaran kan? Mau tahu apa aja di dalamnya? Yuk, kita lihat ke dalam. Tapi ingat, sebelum ke dalam, kita pakai prosedur dulu ya. Cuci tangan dulu. Gue baru dari mana-mana tadi. Sampai jumpa. Eh, Cilinda. Dari mana? Dari jalan-jalan. Ci, ini kan toko baru buka nih, kata koyong ya. Ini agak buka dikit aja ya, Ci ya. Nah, kata koyong kan toko baru buka nih. Baru berapa lama bukanya, Ci? Paling sekitar sembilan bulanan, Bud. Oh, sembilan bulan ya? Iya. Oke, saya lihat nih barangnya, pajangannya beda ya sama ya toko Lisanel. Beda. Di sini lebih ke TDR-nya. Ci, kan waktu itu kalau saya tahu ya, waktu saya jaman masih SMA nih, Yongjaya itu lebih ke arah fair part-nya juga banyak. Dan sekarang kenapa banyak fokus ke TDR sampai berani pasang logo sebesar itu di depan, Ci? TDR lengkap ya. Terus kita juga harus ngikutin lah, Bud. Nggak bisa kita cuma di situ aja ya. TDR lebih lengkap. Terus barang-barangnya juga update ya. Dia ngikutin jaman. Sekarang jamannya apa, TDR pasti punya. Karena memang kita juga ada solusinya lengkap ya sih ya. Mulai dari ada power, handling, style, maintenance-nya. Kita lihat karena di sini juga tutup bagian power-nya juga lengkap ya sih ya. Lengkap. Kita bagian mesin-mesin kita lengkap. Kalau handling-nya pun ada yang seperti tadi, saya lihat ada display. Ya, ya. Terus malah di depan ya, tadi saya lihat ada yang pasang. Disrotor atau semua ya, Ci ya? Ya. Kita lengkap kalau untuk TDR ya. Soalnya kalau kita nggak lengkap, kasihan nanti. Ada orang yang datang nyari, nggak ada, nggak ada. Kan kita juga pengen jadi solusi lah untuk pengendara sepeda motor ya. Nah, terus sekarang ini Ci, sebenarnya susah nggak sih jualan barang-barang TDR, Ci? Kalau kita fokus, kita lengkap, nggak susah pun. Ya, tapi kalau kita nggak lengkap ya susah lah. Orang datang nyari, nggak ada. Orang datang nyari, nggak ada, ya susah. Gimana kita mau jualan kalau barangnya nggak ada. Jadi, ya dilengkapi lah. Terus kita fokus lah, nggak usah terlalu banyak-banyak barang yang nggak-enggak. Jadi, kalau seperti TDR aja, orang datang semuanya juga udah lengkap kok. TDR nggak susah. Tuh, bagi para high performers yang punya toko, tadi Cilinda kasih banyak masukan tuh. Mulai dari apa, harus fokus ya, Ci ya. Barangnya harus lengkap. Juga, satu lagi, jangan terlalu banyak pilihan barang-barang ini ya, Ci ya. Terus, selain ini juga, modalnya juga kan gede. Makin banyak barang, makin banyak brand, makin pusing nanti sama modalnya juga banyak ya, Ci ya. Oke. Yaudah, ini sedikit bincang-bincang kita dengan Cilinda, owner dari Yongjaya Motor. Ya, kalian kalau misalnya high performers yang ada di Bandung nih, atau sekitarnya, mau cari variasi, mau cari, kayak tadi ya, power up, mau power up motor bisa juga, Ci ya. Datang ke sini nih. Jadi ada dua ya, ada yang di Ahmad Yanni. Ahmad Yanni, 358. Nah yang pokok barunya ada di Jalan Punggur, 191. Oke, ditunggu di sini ya. Halo guys, balik lagi dengan gue Budi Hudiana di HPSC TV. Sekarang sudah ditemani oleh Stanley. Nah mungkin Stanley biar memperkenalkan diri sendiri deh. Nama saya Stanley Julio, anaknya Koyong. Yang saya juga hobi di dunia motor, lagi mulai berkecimpung juga ke dunia motor. Oke, jadi sekarang Koyong itu sudah punya penerus bangsa nih untuk berkecimpung di dunia otomotif. Sedikit dulu ya, dulu katanya sempat balapan juga ya? Iya sempat, itu dari kelas 3, 2 SMP sampai ke kelas 3. Tapi sekarang sudah mulai masuk ke dunia bisnis lah maksudnya. Kalau itu cukup mengenalkan dunianya motornya aja sih. Jadi dulu itu hobinya, sekarang cari duitnya ya. Oke, kemarin juga saya lihat Stanley itu buat vlog untuk X-Max Drug yang berapa? 400 cc ya? 400 cc. Nah mungkin bisa dijelaskan Stanley barang-barang Mitra 2000 apa aja itu yang dipakai? Oke, kalau yang dipakai di X-Max 400 cc ini, yang part nempelnya itu ada shock. Pertama kita bahas shock dulu, soalnya shocknya itu kita menggunakan YSS yang Red Series, tapi menggunakan yang motor Aerox tingginya 320 mm, karena rangkanya juga kan kalau motor drag sudah beda sama rangka yang standarnya ya. Standarnya itu lebih berat jauh. Ini memotong 20 kg lah, kisarannya. Kilo ya kisarannya. Jadi kalau buat drag kan emang pasti harus memotong supaya lebih bebannya lebih enteng. Terus kalau lanjut lagi, di bagian kaki-kaki dulu ya, ini tuh bandnya kita pakai Comet Drug ya, yang pakai Comet Drug. Terus si pelet-peletnya pakai TDR yang udah rame lah ya pastinya. Kalau ditanya lagi jari-jari mah udah. Udah pasti lah jari-jari nomor satu lah itu ya. Kalau buat jualan juga jadi udah kayak kacang goreng lah ya, ibaratkan. Lanjut lagi juga kalau buat di ininya speedometer, kita juga pakai yang menggunakan produk kosong. Oke, kosong ya. Iya, kosongnya speedometer. Lanjut juga yang baru keluar nih, apa, stabilizer aki TDR. Iya. Ya, kemarin saya lihat juga pakai stabilizer aki TDR. Lalu ada ini juga ya, kalau nggak salah pakai sekarang baru dipasang. Kemudian FV meter kosong sama power paste. Nah, iya, itu juga udah termasuk. Terus saya lihat juga itu aki-nya pakai ini ya, kelistrikannya. Nah, itu. Aki-nya juga pakai lithium, soalnya kan jauh lebih enteng ya pastinya. Terus juga kuat juga. Kalau sekarang juga mulai motor sport, kayak gitu-gitu udah pakai menggunainya, ya pasti lithium lah. Gitu. Lalu businya sendiri? Businya pakai iridium pastinya. Iya, pastinya. Kalau nggak salah berarti pakai standard MX itu ya? Iya, betul. MPA 9 RT kalau nggak salah. Oke, mengenai motornya nih, dibandingkan dengan X-Max yang standar nih, kan kita perlu tahu dong, dengan udah di-brew up gitu, bedanya apa sih gitu. Maksudnya harus tahu. Nih, kalau perbedaannya, kalau dari motor X-Max yang standar, berubah ke 400cc dari 2,5 kan, itu tuh HP awalnya cuma dapat kisaran 12 sampai 13 HP, force power ya. Terus kalau setelah di-up jadi 400cc, setelah dipotong juga, jadi ubah, jadi rangka drag, terus velg, jauh buat drag juga, itu tuh bisa tembus jadi 38 HP. Oh, 38 HP ya? Tiga kali lipatnya. Oh, iya, iya. Wah, kebayangnya itu enak banget tuh. Pastilah. Tapi kalau buat 400cc buat harian, kurang lah, kurang nyaman. Tapi kalau buat drag, itu pas, itu jauh, kenceng banget lah buat harian. kalau buat harian, apalagi ada drag sih, beda lah ya. Nah, ada rencana mau di, ini nggak ya, di tes di mana nih, motor drag ini? Nah, ini, kita juga bakal ngetes di, rencananya nih, kita bakal ngetes di, circuit Brigif Cimahi, tempat dragnya juga. Jadi nggak cuma, gue di tes dyno, kan banyak yang, ah, tes dyno, takutnya nggak sesuai dengan hasil dyno. Makanya kita juga bakal tes di circuit Brigif Cimahi. Ini rencananya ya, semoga, semuanya terlaksanakan. Ya, semoga aja, semuanya yang kita planning, apa semua bisa terlaksanakan. kita lihat juga motornya di track tuh ya, kayak apa ya. Jadi nggak akan banyak orang yang, ah, cuma dragnya di tesnya di dyno doang. Udah di tes, udah di tes, di dyno, cuma di display doang. takutnya kan cuma ngawanya gitu. Makanya kita bakal, buktiin, gitu. Oke, tadi kita udah bicara mengenai yang drag nih. Nah, sebenarnya kalau untuk harian gimana nih ya? Ada rekomendasi apa nih partnya ya? Nah, kalau buat, kan kalau di Yongjai ini, kita udah mulai terkenalnya itu karena X-Max-nya, atau buat Matic-nya itu, kita di Bandung udah lah ya. Itu tuh kalau rekomendasi yang buat X-Max itu, kita kasih kalau buat harian, dari CVT-nya dulu ya, paket CVT-nya aja ya, itu tuh ada G-Rasio, roller, per CVT, pulley-nya, terus juga, C-Filter, udaranya juga kan, TDR baru ngeluarin ya. Udah lama sih. Udah lama ya, betul-betul. Jadi semuanya pake-pake TDR. Semuanya pake-pake TDR gitu. Drag juga pake-pake TDR semuanya. Jadi, itu semuanya, kalau buat CVT, udahlah, saya jaminnya, rekomendasinya ya TDR gitu lah. Dan kualitasnya udah pasti juga, ada harga juga oke. Nah, terus kalau standar, ganti paket CVT-TDR aja tuh kan standarnya 13. Kalau ganti paket CVT-TDR, terus settingnya dengan benar, itu tuh bisa naik HP-nya bisa sampai 3, sampai 4,5 HP. Hanya dengan ganti CVT-nya saja ya? Ganti paket CVT ya. Paket CVT itu udah semuanya, naik 3,5-4,5 HP gitu sih. Oke, oke, oke. Mungkin ada apa lagi ya? Tambahan apa lagi? Buat pengeremannya, piringan ya. Piringan lagi rame banget nih. Piringan soalnya, kalau lagi orang banyak touring, piringan standar, rada was-was juga. Jadi nggak pede buat nikung, atau buat jalanan mudun kan tuh, pasti dia nggak main. Kalau bukan, kadangkan kalau yang ini udah floating kan ya. Jadi kalau misal power sudah besar, kita udah mulai juga harus perhatikan handling-nya ya. Terutama pengereman. Benar, gitu. Karena kalau nggak nanti bisa-bisa finish-nya di itu ya, di jurang ya. Banyak, kalau itu kan, jangan sampai lah. Makanya kita, apa, menyarankan kalau ini gantinya, selang remnya juga harus. Piringan juga selang remnya nih ya. Nih, nggak, itu udah terjamin banget. Soalnya kan udah karbon. Kalau orisinil, lagi turunan nih, dia di tank cap terus remnya, itu memuai kan, panas, jadi ngeblong. Kalau ini karbon, dia nggak panas, jadi dia aman gitu. Nggak bakal ngeblong. Oke, guys, sekian pembicaraan saya dengan Stanley. Nanti kita nantikan saja, di video kami selanjutnya. Oke, bye. Hai guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nikmati pengalaman berkendara bersama High Performer Park dari TDR. Sampai jumpa di video HP set lainnya. Oke, bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax